Intro Sobat Kristiani sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendalami tema tentang relasi antara Alkitab dengan konsep wahyu dalam ajaran Kristiani. Maka pendalaman iman kita akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama, kita akan mendalami konsep wahyu dalam diri Kristus. Dan pada bagian yang kedua, kita akan melihat arti penting Alkitab bagi umat Kristiani. Tapi sebelum memulai pendalaman iman kita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Kristiani sekalian selalu mendapatkan informasi dari channel kami. Umat Kristiani meyakini bahwa Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Inilah yang dinamakan dengan wahyuwan Allah. Melalui wahyuannya, Allah tidak hanya ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, tetapi juga ingin hadir bersama dengan umatnya. Konsep wahyuwan dapat dirumuskan sebagai berikut. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dalam sejarah kehidupan manusia supaya manusia diselamatkan. Dari konsep wahyu ini dapat dijelaskan beberapa poin penting. Pertama, subjek dari pewahyuan itu adalah Allah sendiri. Kedua, objek dari pewahyuan adalah dirinya sendiri, sebab yang diwahyukan adalah dirinya sendiri. Ketiga, tujuan dari pewahyuan adalah keselamatan umat manusia. Dan yang keempat, tempat pewahyuan adalah dunia dan sejarah kehidupan manusia. Berdasarkan konsep pewahyuan ini, bagi umat Kristiani, Pewahyuan Allah terjadi dalam diri Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Setelah berulang kali dan dengan berbagai cara bersabda melalui para nabi, Allah kini bersabda kepada kita dalam putranya yang terkasih. Dengan demikian, barang siapa melihat dia, melihat Bapak juga. Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, diutus untuk menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapak kepadanya. Oleh karena itu, dengan pewartaan dan mujizat yang dilakukannya, terutama dengan pengorbanannya di kayu salib, dan akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, Yesus menyempurnakan wahyu. Semua itu dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Umat Kristiani meyakini bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru merupakan kitab-kitab yang suci karena ditulis oleh orang-orang pilihan Allah dengan ilham roh kudus. Karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang harus dipandang sebagai pernyataan roh kudus, harus diakui bahwa alkitab mengajarkan kebenaran. Kebenaran itu mengarahkan manusia kepada keselamatan. Dengan demikian, seluruh alkitab diilhami oleh Allah dan bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran supaya manusia berdaya guna dan siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Di samping itu, umat Kristiani pun mengakui bahwa bersama dengan tradisi dan magisterium, alkitab adalah sumber iman Kristiani. Hal ini berarti bahwa dalam menuliskan alkitab, penulis yang diilhami oleh roh kudus juga menyampaikan kebenaran-kebenaran iman. Jadi, alkitab juga merupakan jawaban umat Kristiani akan Allah yang mewahyukan diri. Dan jawaban itulah yang dinamakan dengan iman. Sobat Kristiani, dari tema ini dapat kita simpulkan dua poin penting. Pertama, Yesus Kristus adalah puncak dari pewayuan Allah. Sebab melaluinya, kita dapat mengenal Allah. Yang kedua, alkitab mempunyai peranan dalam melanjutkan pewayuan Allah dan ditulis oleh manusia dengan ilham roh kudus. Karena keterlibatan manusia dalam penulisan alkitab, umat Kristiani meyakini bahwa kitab suci adalah jawaban manusia terhadap Allah yang mewahyukan diri. Dalam arti ini, alkitab juga merupakan sumber iman bagi kaum Kristiani. Sobat Kristiani sekalian, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga pendalaman iman ini semakin menambah pengetahuan dan mengasah iman kita untuk menjadi seorang Kristiani yang sejati. Tetap berkarya dan tetap semangat. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!